ya baterai ini bisa berkahan lumayan lama soalnya mah nya ini sudah besar ya ini mobil remotenya kecil sekali ya skalanya mungkin sekitar 1 banding 20 ini ya ini sudah saya update baterai baterainya menggunakan baterai yang tadi itu ini baterainya dan ini sudah saya buat main sekitar ada lebih kalau 20 menit enggak habis-habis ya tuh nah ini mobil remotenya sangat kecil ini ya skala 1 banding 20 kecepatannya mungkin sama ya soalnya baterai ini voltasenya 4,20 volt bawaan baterai itu bawaan pabriknya 4,8 volt jadi tidak selisih jauh cuma mah nya ini 4000 mAh sekitar 4000 kalau bawaannya 700 mAh kelemah kekurangan mobil remot ini adalah kekurangannya baterai bawaannya gampang habis NICD paling buat main 15 menit dia gampang habis tapi kalau kita sudah upgrade ke yang baterai seperti ini ini baterainya jenisnya Li-ion ya Li-ion bekas sepotan porbank atau laptop biasanya ini ini mobil remotnya setelah saya upgrade baterai dia tidak habis-habis Oh ya takdirnya menggunakan charger menggunakan charger HP bisa ya tinggal kita kasih soket seperti ini ambil tegangan plus minusnya lalu seperti ini ini sudah bisa buat ngecas baterai baterai rakitan ini ya tinggal tancapkan listrik dia bisa ngecas ngecasnya sekitar penuh mungkin bisa sampai 2 jam ya soalnya kapasitasnya besar tapi kalau di setelah satu jam pun dia sudah masuk yang sangat kecil sekali main enak juga buat main muternya muter-muter harganya 150 ribu atau baru ini bisa dicari di toko online salahnya 1 bandi 20 kecepatannya mungkin setiap 20 kmh ini setiap baterai itu tidak ditahan lama ya mobil remotenya lumayan kenceng ya cepatkan 20 kmh Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di depan ini sekarang ada mobil RC aku ini ada project mobil RC yang aku upgrade baterainya menjadi baterai yang tidak bawaannya ini sudah aku upgrade ya baterainya baterainya aku taruh di atas ini saya kasih soket ini ya soket apa ini namanya nggak tahu ini mobil RC nya harganya baterainya sekitar R150 ribu ini mobil RC nya mungkin bisa didapat di toko online sekitar R150 ribu dan baterai yang aku pakai adalah baterai ini bisa dicari baterai copotan laptop atau powerbank atau baterai yang biasa disebut baterai dengan seri 18650 biasanya baterai ini bisa didapat di toko online atau bisa didapat di toko-toko yang jual ini baterainya aku stock 6 biji buat cadangan saya rakit ada dua biji ini ya sudah saya rakit sudah saya kasih cek ini cek GST atau apa yang namanya nggak tahu ini yang satu sudah saya pasang di mobil remote nya dan ini sudah saya pak rakit ya saya rakitnya seperti ini baterainya saya gabungkan seperti ini saya lem tetes lalu positif ketemu positif negatif ketemu negatif jadi nanti nilainya misalkan baterai ini 2200 ya berarti kali dua ya voltase tetap mah nya tambah voltase nya antara 4 volt mah nya kalau 2200 ya kali dua berarti ini sudah saya pasang ya ini ini mobil remote bawaan pabriknya dia kalau masih memakai baterai masih memakai baterai kuning itu NECD itu itu paling buat main sekitar 5 menit atau 10 menit ya sudah habis ya tapi kalau sudah menggunakan baterai ini aku coba buat main ini mungkin 15 menit nggak habis-habis ya mungkin bisa berapa menit dengan robotnya nggak tahu juga ini mobil remote nya ini bisa di cari di toa online cari saja mobil remote RC tipenya apa ini rock roller atau apa ini ini mobil remote nya saya akan coba tes ya larinya seperti apa oke saya tes ya baterai ini bisa bertahan lumayan lama ya baterai ini bisa bertahan lumayan lama soalnya mah nya ini sudah besar ya ini mobil remote nya kecil sekali ya skalanya mungkin sekitar satu banding dua puluh dua puluh ini ya ini sudah saya update baterai ini sudah saya update baterai baterai nya menggunakan baterai yang tadi itu ini baterai nya dan ini sudah saya buat main sekitar ada lebih kalau dua puluh menit nggak habis-habis ya aduh nah ini mobil remote nya sangat kecil ini ya setelah satu banding dua puluh ketepatannya mungkin sama ya soalnya baterai ini voltase nya 4,20 volt bawaan baterai itu bawaan pabriknya 4,8 volt jadi tidak selisih jauh cuma mah nya ini 4000 mAh sekitar 4000 kalau bawaan nya 700 mAh kekurangan mobil remote ini adalah kekurangannya baterai bawaan nya gampang habis dan NECD paling buat main 15 menit dia gampang habis tapi kalau kita sudah upgrade ke yang baterai seperti ini ini baterai nya jenisnya liion ya liion bekas sopotan powerbrang atau laptop biasanya dia sudah awet ini mobil remote nya setelah saya upgrade baterai dia tidak habis-habis oh iya charger nya menggunakan charger apa ini menggunakan charger hp bisa ya tinggal kita kasih soket seperti ini ambil tegangan plus minus nya ambil tegangan plus minus nya lalu kasih soket seperti ini ini sudah bisa buat ngecas baterai baterai rakitan ini tinggal tancap tancakan elektrik dia bisa ngecas ngecas nya sekitar 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 kalau penuh mungkin bisa sampai 2 jam ya soalnya kapasitasnya besar tapi kalau ngecas 1 jam pun dia sudah masuk ini mobil remote nya sangat kecil sekali lumayan enak juga buat main mobil remote nya muter-muter harganya 150 ribu baru mungkin bisa tercari di toko online soalnya 1 bandi 20 kecepatannya mungkin sekitar 20 km lainnya nah ini saya buat main dari tadi gak habis-habis ini nah setelah upgrade baterai itu menjadi tahan lama ya buat main pokoknya gak bakal habis ini untuk remote nya lumayan kenceng ya sepatan 20 km mungkin kalau ada pertanyaan silahkan subscribe klik dan komen dibawah kalau ada pertanyaan nanti akan saya jawab semampu saya oke sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya ya selamat menikmati